selamat menikmati Dedenkot Majusi namanya Raja Rustum yang bawa ke Persia Saidina Ali jadi gubernur Basra nah di Persia itu Saidina Ali dengan tenang aja gak perlu riba ribu ribu malah besanan Saidina Hussein diambil menantu sama Raja Rustum kan gitu makanya itu tadi saya ceritakan hasilnya Raja Rustum itu masuk Islam orang Majusi itu nyembahnya api begitu masuk Islam tidak lagi menyembah api tapi api Majusi ditaruh di atas Manaro makanya begitu dia masuk Islam apinya dibuang Manaronya ditaruh di depan masjid maka kemudian Masjid Persia punya Manaro lah setiap orang Islam lihat Manaro kok bagus semua pengen bangun Manaro yang itu yang sampai Indonesia namanya Menoro atau Menara itu Majusi nah terus disitu terjadi peristiwa besar terbunuhnya Saidina Hussein karena konflik politik dengan Yazid bin Mu'ah ya Allah bunuh tanggal berapa tanggal 10 Ashura makanya kemudian orang tanggal 10 Ashura ini diperingati oleh orang Islam seluruh dunia sebagai bulan duka nah peristiwa itu terjadi di Karbala Karbala itu daerah Iran makanya orang Iran begitu mengenang peristiwa itu sampai melukai diri karena apa? ada kekerabatan antara Saidina Ali dengan orang Iran karena Saidina Ali besanan sama Raja terus Tom makanya sampai sekarang orang Iran ya tetap ekstrim kalau sudah terkait dengan peristiwa itu melukai diri karena tidak bisa memila padahal deket ya karena mungkin tidak ada SMS waktu coba kalau sekarang tidak ada SMS bisa di JPS gitu mana makanya waktu itu tidak ada makanya di bulan Ashura orang Islam waktu itu berduka secara keseluruhan tidak mantu tidak menikahkan anak tidak pesta-pesta nah dari peristiwa saat itu selamat satu namanya Said Ali Jainal Pak Bidin nah Said Ali Jainal karena kuatnya disitu kuatnya sudah tidak ingin disitu pergi meninggalkan arah punya anak namanya Said Muhammad Bakir Said Bakir ini kemudian juga keluar dari sana sudah tidak usah punya anak namanya Said Jafar Sotik Said Jafar Sotik masih dikejar-kejar makanya sampai keluarlah doa yang terkenal dengan Salawat Asghil Salawat Asghil itu salawat agar Said Jafar Sotik bisa keluar dari sana itu salawatnya saya Jafar Sotik ya Allah gak kuat saya ini orang kok bunuh-bunuhan kayak begini udah aku keluar aja dari tradisi ini keluar menjauh punya anak namanya Said Ali Ureidi menjauh lagi punya anak namanya Tambah jauh dari sana karena perlu keluar punya anak namanya Saud Ubaidillah, Sotik Punya anak Sayyid Ali Kolekosam. Menjauh punya anak Sayyid Ahmad Sokhid Mirbad. Tambah jauh punya anak Sayyid Alawi Ambil Fakih. Menjauh punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mungulia. Nah itu punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa. Di Campa punya anak Sayyid Muhammad sampai Samudera Pase. Punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husayni Al-Kabir. Masuk Tanah Jawa. Bertempat di Yogyakarta. Gunung Merapi itu. Nah orang Jawa gak punya huruf Ijaiya punyanya Honocoroko. Maka Sayyid Jamaluddin Al-Husayni Al-Kabir. Jadi Sayyid Ahmadil Kubro. Nah begitu Sayyid Ahmadil Kubro disini. Ya dipelihara makanya. Tetap saja kemudian orang Jawa ketika orang Islam. Menyebut bulan Ashuroh. Diambil buntut nyatok. Namanya bulan Ashuroh. Makanya sama orang Jawa pun ketika bulan Ashuroh. Yang gak mantu. Kan gitu. Nah waktu itu orang Islam di Jawa terutama. Itu lebih ini. Lebih safety. Jadi Islamnya masuk sini. Budaya Arabnya ketinggalan disana. Yang puluh bunuhan. Yang apa-apa. Ketinggalan. Kenapa? Karena orang Jawa gak boleh pergi kaji. Sama para wali. Karena orang Jawa kalau pergi kaji mesti masalah. Karena di Jawa tidak boleh berhubungan dengan candi dari batu. Khawatirnya sampai Mekah. Kok kodoh watu nih? Khawatir. Kak Pak kan juga batu. Tersusun. Ruang tengahnya kosong. Disini ada setupa. Disana ada Kak Pak. Khawatir. Gak bisa bedakan. Maka gak usah pergi kaji dulu. Di Jawa gak boleh pakai lingkayoni. Tugu batu. Khawatirnya sampai Mekah kaget. Karena disana ada Jabal Rohmah. Di Jawa tidak boleh pakai air suci. Khawatirnya sampai sana kaget. Karena disana juga ada air suci. Jam-jam. Tidak boleh berputar keliling. Candi. Khawatirnya disana juga kaget. Kalau disini muter juga keliling. Cuman kainnya beda. Sini warnanya putih. Sana warnanya kuning. Selesai perjalanan suci. Urusannya sama rambutnya. Yang disini digundul. Yang sana tak halol. Ini kan lo gak ditata. Betul. Makanya para wali. Sudahlah. Kamu pergi ke masjid Demak. Atau pergi ke masjid. Saya Jumat Ilkubro. 41 kali setahun. Berarti gak usah turun. 41 kali Jumat. Makanya di Jawa ada istilah. Orang pergi kaji ke Merapi. Kan gitu. Di Jawa Barat ada orang pergi kaji ke Cirebon. Karena waktu itu kalau sampai ke sana. Bisa konserit. Nah itu. Ini kan proses panjang. Makanya sekarang kalau ada orang aneh. Itu orang Jawa. Tahayul itu. Masa bulan surau gak mantu. Itu karena menghargai Nyirorokidul mantu. Kan ada yang begitu. Bukan yang bikin cerita Nyirorokidul mantu. Itu orang Belanda. Sebenarnya sih bukan Belanda asli. Tapi orang Indonesia. Namanya Ngabdula. Ngabdula itu santri tapi miskin. Orang bakaran pati. Jawa Tengah sana. Ikut Belanda. Akhirnya orang ikut Belanda. Dia bergelar. Dia itu ngulung. Nulis dua serat yang paling terkenal. Yang satu namanya serat Dharmu Gandul Gatulucu. Yang satu serat Sabdo Palon. Noyoginggong. Yang kemudian membuat cerita tentang. Yang nyerang Mojopahit itu dema. Padahal yang nyerang Mojopahit itu Girindrawardana. Raja Kediri. Nah ini. Nah ini makanya dua alat bukti ini sebenarnya cukup. Bahwa Islam yang ada di Nusantara itu jalurnya lurus dari sana. Terbukti tidak mantu di bulan suruh. Ada keyakinan di Sulawesi, di Jawa. Termasuk di Banjar. Dan Banjar ada. Itu karena di sana ada muridnya Sunanunang namanya Khatib Dayan. Yang bekerjasama dengan Pangeran Suriansa. Menyebarkan Islam di Kalimantan Selatan. Nasir Jumatil Kupro itu kan punya murid. Namanya Samsuddin. Pindah Jawa Barat namanya. Bikin di Kerawang, bikin pesantren. Namanya pesantren Quran. Dikenal dengan nama Syekkuro. Punya murid Datuk Kahfi. Pindah Amparan Jati Cirebon. Punya murid Cari Vidayatul. Langsungan Gunung Jati. Yang bagian ngurusi paca. Jarang kan dibagi. Nasir Jumatil Kupro itu dulu karena memang Gunung Merapi itu mau meletus setiap anu. Setiap mau meletus dibacakan Quran. Ayat. Ayat itu dibaca. Sampai sekarang kiai-kiai kalau Gunung Merapi mau meletus itu dibaca. Lah Bama Rijan baca apa. Sebagai penjaga Gunung kan Bama Rijan. Bama Rijan itu kalau sedang ada ledakan. Mau Gunung mau meledak. Mengambil kendang. Ngidung. Ngidungnya. Nah tak dengerin. Kidungnya saya kenal. Ternyata kidung itu terjemahan. Lawangzalnahatalkurana. Alajabalin itu diterjemah ke bahasa Jawa. Dinamakan kidung kacer. Saya kaget kok namanya kidung kacer. Ternyata lidah Jawa gak bisa menyebut surat Al-Hashr. Metune kacer. Ini kan arkeologi pengetahuan. Ini saya sampaikan semua kemarin waktu ulang tahun. Hadeking Nagali, Kraton, Yogyakarta. Jadi bikin ini gak mudah menyebutkan sesuatu. Nah ketika para wali datang ini gak mudah juga. Karena Indonesia Jawa terutama waktu itu Indonesia itu hindu. Hindu itu semua bisa dijalankan. Yang gak bisa dijalankan paling susah itu matinya. Karena matinya itu kan harus mukso. Kalau orang itu hilang raga sehukmahnya. Agar bisa mukso harus mengalami tiga dharma kehidupan. Satu dharma namanya Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri. Habis jadi gubernur, pindah tempat, jadi bakul dawet. Itu Upanishad namanya. Habis jadi penggede terus mencari tempat yang jauh. Untuk meruntuhkan keakuannya. Itu namanya Upanishad. Nah kalau kemudian setelah Upanishad, Kabunian. Kabunian itu menjalankan dharma hidup seperti wataknya bumi. Bumi itu semakin dihidup, semakin subur. Semakin dihidupkan. Semakin menumbuhkan sesuatu. Habis itu Upawasa. Dharma ketiga itu Upawasa. Upawasa itu sudah gak makan, gak minum, gak menyentuh perempuan. Untuk persiapan ngeracuti mukso. Kan gitu. Makanya ketika Islam datang mengajarkan gak makan, gak minum, gak menyentuh perempuan. Sahru siam. Kok ngurit Upawasa. Maka kemudian orang Jawa nyebutnya bulan kuah. Puahasa. Itu. Baginya nanti mukso, lap, hilang gitu. Makanya kalau orang sekarang banyak yang nanya. Lumat ini gajah mojo. Dimana kuburnya? Lurang dulu itu mukso kok ditanya kuburnya dimana. Makanya kalau ada orang ribut makam. Ini makam Hindu. Semenjak kapan orang ini dimakamkan? Sekarang ini kan orang. Ini dimana makamnya? Ini dimana makamnya? Lurang ini mukso. Kelasnya gajah maada itu murco. Makanya ada namanya. Tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat murco. Nah, ini susah, gak mudah. Ada yang sudah pernah diri, gak makan, gak minum, gak menyentuh perempuan. Tinggal hilang gitu. Ingat istrinya. Ingat producing. Macet. Mau gede lagi gak bisa, mau hilang gak bisa. Jadi jenglot atau petoro karang itu. Makanya kalau ada temui jenglot, jangan dijual mahal. Itu produk gagal mus mukso. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.